Sebagai orang yang memilih Pak Prabowo sejak 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 Sekarang ini Bosman membaca dua peristiwa menarik Pertama keberuntungan Pak Prabowo sedang naik dan keberuntungan Pak Jokowi menurun Bahkan sudah habis Benarkah begitu? Kita bahas keberuntungan-keberuntungan Pak Jokowi Solo dua masa jabatan adalah kerja luar biasa Menggunakan strategi love bombing Kemana-mana di Solo, dimana-mana mobil dinas beliau Ada hadiah yang disebar-sebar ke masyarakat Kampanye jauh sebelum musim kampanye Kerjanya ya hanya kampanye terus membangun citra diri Masuk Jakarta 2012 adalah kerja mesin partai Menggunakan media, buzzer, pencitraan Lalu masuk ke jabatan tertinggi Presiden tahun 2014 adalah keberuntungan berikutnya Pertama SBY tidak cawe-cawe jabatan untuk anaknya dan jabatan ketiga Lawan Pak Prabowo mendandani Waduk Riurio dan sejenisnya yang didandani, dipoles, diviralkan Citranya yang sederhana merakyat dimainkan Oleh kekuatan kerja mesin partai Partai dan sponsor PDIP adalah yang berkontribusi terbesar Di tengah-tengah jabatan masuklah orang seperti Opung dan sejenisnya Mereka orang-orang yang memang punya ambisi besar Dan untuk itu mereka saling memanfaatkan Pak Jokowi ingin power, pejabat-pejabat lainnya dan Opung ingin Ya kalian semua sudah tahu lah apa yang mereka kerjakan Selain membangun keluarganya Opung melalui soft power yaitu penguasaan ekonomi Bermitra dengan negara ekspansionis ekonomis yaitu Tiongkok Dibawa masuk semua ke Indonesia pakai karpet merah Selama ada kickback kali ya Dan barang Indonesia terutama tambang di wilayah ujung-ujung yang jarang penduduk Dihajar habis tak tersisa selama 8 tahun ini Yang bersyukurnya penguasa tertinggi itu gak peduli akan hal barang murah Tiongkok masuk, barang mahal sumber daya alam Indonesia dijual murah Gak dipikirkan atau gak nyampe pikirannya Kedungguan seperti ini gampang untuk ditutupi dari netizen IQ78 Ditutup saja pakai buzzer yang anti juga dijelekin pakai buzzer Bos men urusan diserang buzzer ya sudah tahunan, cueka aja Ya karena memang tidak pas bernegaranya Jokowi dan Opung ini Makanya buzz men bunyi terus Karena mereka ini sesungguhnya kebijakannya dan tingkah pola mereka ini ancaman nasional Tapi demi kekuasaan mereka mahir dan tegaan Misalnya dalam langkah penaklukan politik Pertama dulu pernah diacak-acak Golkar, Agung Laksono, dan Abu Rizal Kemudian P3, gelora cabang PKS, sekarang ambil Golkar lagi PKB di Goya, macam-macam demi mendapatkan kekuasaan abadi Kalau ancaman ekonomi bagaimana? Kita tahu manusia insecure sangat irresponsible about money Atau sangat tidak bertahung jawab tentang uang Sangat tidak bisa mengelola uang Uang itu ada yang namanya best use of money harusnya Atau dengan sejumlah uang yang sama nilainya Apa yang bisa dikerjakan yang menguntungkan dan terbaik buat masyarakat, bangsa, dan negara Namun demi bentuk rupa dan citra Jalanan infrastruktur dibangun dengan apapun caranya Walaupun kenyataannya merugikan BUMN, merugikan negara Namun untung masyarakat banyak yang dungu dan bisa kemakan pakai buzzer Dengan propaganda ini baik kok, ini untuk rakyat Eh, utang 6.000 triliun itu selama 10 tahun adalah kedunguan Tapi beliau beruntung karena punya Ibu Sri Mulyani yang sering bos main kritik Padahal mau kritik Jokowi, pinjem tangan Ibu Sri yang pintar Tapi kok beliau mau ya, dipaksa ikuti maunya orang suka pamer-pamer barang gak produktif Lalu mulai muncul wacana presiden 3 periode oleh Pak Jokowi Dan penjilat istana banyak yang takut karena itu harus manut Menteri-menteri apel siaga, kepala desa, penggiringan opini dari bawah Mereka juga diberikan love bombing jabatan 9 tahun Namun pejuang sipil banyak yang menentang habis-habisan termasuk MDIP yang tidak setuju Dan ini mulai perlahan keberuntungan Pak Jokowi terkikis Sejak mau jadi 3 periode, kemudian idenya tambah lagi 2 tahun jabatannya digagalkan juga lagi Coba goyang lagi pakai Partai Prima yang menggugat perdata KPU Agar dibatalkan pinjem tangan lagi Jokowi CS Ternyata gagal lagi, pemilu tetap akan diselenggarakan Lalu maju lagi merubah keputusan MK memasukkan anaknya Kalau tidak bisa diperpanjang jabatannya Keputusan tersebut melanggar konstitusi, melanggar kepatutan dan lain sebagainya Namun ada dalir undang-undang dasar bahwa keputusan MK itu mengikat Walau keputusan itu memenangkan anaknya untuk bisa maju itu salah Namun mengikat, karena itu makanya tetap maju jadi cawapres Namun hakim ketuanya atau hakimnya yang salah Yang kebetulan adalah adik iparnya ya diberhentikan Lalu ketika Kaesang mau dijadikan gubernur dan atau wakil gubernur Dengan menggunakan keputusan Mahkamah Agung Dan keputusan juga dibuat dalam RUU Bilka ada penguatannya, maka MK meluruskan keputusan MK adalah tertinggi Akhirnya mahasiswa turun ke jalan Efek setelah mahasiswa menang telak pada demo kemarin Pak Jokowi berusaha mati-matian membalik citra negatif dirinya dengan citra positif Sedang usah membangun citra baru dengan gak banyak keluar sekarang Bahkan doorstop interview oleh wartawan diubah jadi doorstop pegawai istana Agar beritanya terarah, terstruktur, hanya menceritakan kehebatan dan kebagusannya Jokowi Hal ini menimbulkan reaksi lagi di kalangan media yang dulu banyak termakan Merayatnya Jokowi mulai balik badan dan tulisannya mulai miring anti Jokowi Keberuntungannya makin berkurang lagi Di tengah-tengah itu masih juga tersisa keberuntungannya Yaitu dapat Pak Brabowo dan dapat tiga partai yang tidak punya idealisme Kecuali mendapatkan jabatan seperti Nasdem, PKB, dan PKS Keberuntungannya Pak Jokowi musnah di tangan anak-anak lucu, imut-imut, mudah Para mahasiswa dan mahasiswi yang tidak sangat, tidak punya partai Hanya punya kecintaannya pada NKRI Pak Jokowi, stay calm Pak, don't push your luck Sudah habis, peace Terima kasih telah menonton!